Hai selamat datang di channel youtube saya Marcel Wen Apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali di sore hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan banyaknya komentar juga kemarin Yang ngomong ke saya Komarsel tolong dong ramalin ciri-ciri jodohnya Angga Yunanda kayak gimana Banyak yang penasaran, banyak yang pengen tau Dan bilang ke saya untuk diramalkan Oke di video kali ini saya akan meramalkan Ciri-ciri jodohnya Angga Yunanda Kedepan bagaimana Ciri-ciri dan tandanya lebih tepatnya teman-teman Tapi sebelum saya mulai video ini Kalian jangan lupa di klik dulu tombol subscribe Di bawah sini dan juga di klik Tombol loncengnya agar kalian mendapatkan Notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus Video terbaru dari jam 2 siang Setengah 3 maupun jam 3 sore teman-teman ya Jadi kalian jangan lupa Di subscribe yang belum subscribe dan juga di klik Tombol loncengnya dan buat kalian Juga yang pengen diramalkan secara pribadi Langsung aja DM ke instagram saya Di atmarcelwen kalian boleh menanyakan Apapun yang pengen kalian tanyakan Mungkin tentang jodoh kalian, rezeki kalian, pekerjaan kalian dan lain sebagainya Kalian langsung aja DM ke instagram saya Dan tentunya pasti akan saya bales Yang kemarin belum sempat saya bales Gak usah khawatir pasti nanti akan saya bales Karena setiap harinya banyak sekali yang DM Kadang waktu 24 jam aja itu kurang teman-teman ya Untuk balesin satu persatu yang udah DM kemarin Dan pasti akan saya bales besoknya 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 lagi seperti itu Jadi pasti saya akan bales DM kalian Dan kalian jangan lupa subscribe dan juga boleh tulis komen di bawah sini Siapa yang akan saya ramalkan untuk besok-besok dan besoknya lagi Karena setiap harinya akan upload terus video terbaru Tentang ramalan-ramalan teman-teman ya Oke kalau udah subscribe langsung aja saya akan mulai teman-teman Angga Yunanda itu kemarin saya sudah sempat meramalkan juga di video sebelumnya Dan Angga Yunanda itu memiliki kelahiran di tanggal 16 Mei Dan memiliki sodiak Taurus teman-teman ya Nah karakter Taurus itu sendiri yang pertama orangnya adalah orangnya setia Dapat diandalkan Orangnya murah hati Orangnya murah senyum Dan orangnya itu cenderung pendiam tapi banyak bekerja Waduh ya ini kayaknya orangnya cool sekali kalau saya lihat dari karakter Taurus ya Jadi memang karakter Taurus seperti itu Orangnya itu murah hati pendiam Dia gak banyak ngomong tapi dia banyak melakukan pekerjaannya Actionnya lebih banyak daripada ngomongnya Tapi sekali lagi ini gak semua karakter Taurus seperti itu ya teman-teman ya Tapi kebanyakan Tidak semua karakter Taurus seperti itu Tapi kebanyakan Nah ada 3 sodiak yang cocok untuk Taurus Ada 3 sodiak yang cocok untuk Taurus ya Yang pertama adalah Scorpio Yang kedua adalah Cancer Yang ketiga adalah Pisces teman-teman ya Jadi Taurus itu memiliki 3 sodiak yang cocok Yaitu Scorpio, Cancer, dan Pisces Nah ini karakter yang berbeda-beda Tapi dengan Taurus itu sifatnya itu bisa klop atau bisa cocok teman-teman ya Jadi bisa juga Taurus ini sama orang yang protektif ini juga bisa Atau bisa juga Taurus ini sama orang yang sama-sama pendiam juga bisa teman-teman ya Itu semua tergantung dari karakter sifat dan karakter orangnya seperti apa Dan gak semuanya karakter Taurus cocok dengan 3 sodiak tadi Jadi gak semuanya ya teman-teman ya Tapi kebanyakan ada juga apa namanya Taurus yang jodoh dengan Capricorn juga banyak Taurus yang berjodoh dengan Gemini juga banyak Yang Taurus berjodoh dengan Sagittarius juga banyak Jadi gak tentu teman-teman ya Tapi kalau menurut sodiaknya Taurus ini jodohnya dengan Scorpio, Cancer, dan Pisces Ya 3 sodiak itu Itu kalau dari segi sodiaknya Sekarang saya akan meramalkan dari segi versi kartu tarotnya Apakah kartu tarotnya itu berbicara seperti itu juga Ataukah berbeda ya yang jelas Nanti saya akan membuka 2 tanda, 2 kartu Nanti apa yang terlihat di kartu ini tentang jodohnya Anggayunanda Karena banyak yang penasaran dari kemarin fan-fansnya juga Banyak yang pengen tau gitu ya Oke Saya akan acak kartunya Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama Oke untuk ciri-ciri jodohnya Anggayunanda Yang pertama adalah Kartunya apa ini Queen of Cups Queen of Cups Jadi kalau saya lihat kartu ini Queen of Cups adalah Ini merupakan masa depan yang baru Wanita yang baru Jadi ini seorang ratu membawa piala Jadi orangnya ini yang saya lihat Dari karakter ciri-ciri jodoh Anggayunanda nantinya adalah Orangnya itu seperti ratu teman-teman Jadi seperti ratu itu dalam arti orangnya baik sekali Ramah, lemah, lembut ya Karakter ratu baik, ramah, lemah, lembut Dan orangnya itu gak sombong yang jelas Karakternya seperti itu Dan kalau saya lihat dari cupsnya ini Orangnya sangat penyayang sekali Jadi perasaannya itu sangat setia ya Kalau saya lihat ini Ciri-ciri jodoh Anggayunanda Orangnya sangat setia sekali Orangnya ramah Orangnya dia tidak sombong Dan orangnya itu Cenderung Agak sedikit pendiam teman-teman ya Orangnya itu agak sedikit pendiam Kalau saya lihat dari karakter kartu yang pertama ini Nah Kalian kira-kira sendiri itu siapa orangnya Dan gimana Kalau saya lihat orangnya gak Gak banyakan Apa namanya Gak cerewet Gak bawel Tapi Orangnya ini dia punya perasaan yang sangat setia Dan juga yang saya lihat sih Terutama di setianya ya Kalau di kartu yang pertama ini ya Tapi saya penasaran di kartu yang kedua itu Artinya apa teman-teman ya Saya penasaran juga di kartu yang keduanya Saya akan acak lagi Saya akan ambil kartu yang kedua teman-teman Untuk menyeimbangkan kartu yang pertama tadi Kalau kartu pertama tadi Orangnya setia Orangnya ramah Baik hati Karakternya seperti itu Dan sekarang saya mau ambil kartu yang kedua Langsung aja Kartu yang kedua ini adalah Queen of Pentacles Lihat Queen of Pentacles Jadi seorang ratu yang membawa logam emas Jadi ini Pasangan Angga Yunanda nanti itu akan membawa keberuntungan untuk Angganya Untuk Angga Yunandanya itu membawa keberuntungan yang sangat luar biasa Kalau saya lihat Jadi ini adalah ratu membawa logam emas Jadi dia akan membawa keberuntungan dalam hal rejeki untuk pasangannya Ya keberuntungan dalam hal rejeki banyak sekali Mungkin wanitanya ini nanti akan mensupport karirnya Akan terus mendukung karirnya Jadi orangnya sangat pengertian sekali Kalau saya lihat ini pengertian orangnya ya Karena banyak sekali yang pasangannya lagi kerja itu Dicemburuin terus, dikontakin terus, diteleponin terus Dan akhirnya kerjaannya terganggu itu banyak teman-teman ya Jadi kalau saya lihat di kartu yang kedua ini Ciri-ciri jodoh Angga Yunanda nantinya adalah orangnya sangat pengertian ya Pengertian jadi dia mampu mengerti ketika pasangannya memang lagi kerja gitu ya Lagi kerja ya dia akan mengerti Jadi dia akan mendukung penuh untuk karirnya Untuk suksesannya Angga Yunanda juga Orangnya sangat pengertian Dan orangnya ini juga yang kalau saya bandingkan dengan kartu pertama ini Orangnya sangat setia Kalau ini jelas sekali orangnya sangat setia Orangnya penyayang sekali dan orangnya itu lemah lembut juga Karakternya hampir-hampir mirip lah kalau saya bilang sama Angga Yunanda Dan orangnya ini yang jelas itu memiliki perasaan yang sangat luar biasa Penyayang terhadap keluarga dan anak-anaknya tentunya ya teman-teman ya Kalau saya lihat kesetiaannya luar biasa ya Di kartu yang kedua orangnya mendukung sekali dalam hal rezeki Ya dalam hal rezeki orangnya sangat mendukung Jadi sangat apa ya Ya kalau cemburuan ada saatnya lah Ada saatnya kapan harus cemburu dan Kapan saatnya harus gak boleh cemburu Harus profesional itu ada saat-saatnya teman-teman Dan yang jelas intinya Kurang lebih karakternya seperti itu Coba kalian kira-kira sendiri siapa orangnya Gambarannya kayak gimana Kalau saya tadi udah sedikit memberi tanda-tanda teman-teman ya Itu tadi tanda-tandanya Dan yang jelas buat kalian juga Yang penasaran juga bagaimana tanda-tanda jodoh kalian Langsung aja DM ke Instagram saya Ada di atmarcelwen disini Ya M-A-R-C-E-L-W-E-N-N ya Kalian langsung aja DM pasti saya akan bales ya Akan buka nantinya Yang belum dibales sabar aja Pasti nanti akan dibales kok ada saatnya Oke dan tentunya terima kasih banyak Kalian udah menyaksikan video ini Jangan lupa like, komen, share, and subscribe juga video ini Jangan lupa di klik tombol lonceng Agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru teman-teman Oke dan yang jelas Terima kasih banyak kalian telah menyaksikan video ini Sukses selalu buat kalian Semoga kalian bisa meraih impian kalian Nama saya Marcel Wen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax